Intro Masjid adalah rumah tempat ibadah umat islam atau muslim Banyak masjid yang dibangun dengan unik, megah dan besar Dengan berbagai gaya, arsitektur menarik, dengan ciri khas tersendiri Berbicara tentang masjid yang unik, berikut adalah diretan masjid unik dan juga indah Dari beberapa negara di dunia ini Masjid Dais Siddiqui Masjid Dais Siddiqui salah satu rumah ibadah terkecil bagi umat muslim yang terdapat di Bhopal, India Catatan sejarah mengungkapkan bahwa masjid Dais Siddiqui pada awalnya dibangun sebagai rumah ibadah darurat bagi tentara muslim yang sedang berperang Namun setelah perang selesai, masjid ini tetap dibiarkan berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dari masa lalu Nama Dais Siddiqui sendiri berarti masjid dengan dua setengah langkah Yang dibangun pada masa Sardardos Muhammad Kang Pada masa pemerintahannya pada tahun 1708 sampai dengan 1726 Secara arsitektur, masjid kecil ini cukup sederhana Karena terdapat dua pilar yang sengaja dibentuk dengan angka 8 Karena dibuat untuk melindungi masjid dari serangan musuh saat perang Masjid Larabanga Masjid Larabanga adalah salah satu masjid eksotis khas Afrika Yang terbuat dari lumpur khas benua Afrika yang masih ada sampai sekarang Masjid tertua yang bersejarah dan berarsitektur Sudan kuno ini Terdapat di Larabanga Republik Ghana, benua Afrika Berukuran segi empat dan tidak terlalu besar Mirip seperti surau di Indonesia dengan ukuran 8 x 8 meter Dilengkapi dengan pilar-pilar yang menopang atapnya Ditambah lagi dengan pilar yang menjulang ke atas Di dekat salah satu pintu masuknya Tumbuh kokoh berdiri pohon baubam Yang sangat besar dan dilestarikan hingga kini Di bawah pohon ini lasang pendiri masjid ini Ayubah dimakamkan Masjid ini termasuk yang memiliki nilai sejarah yang tinggi Dan ada di dalam daftar 100 situs dunia yang harus diselamatkan Versi The World Monuments Funds Masjid Agung Zene Masjid unik yang masih berdiri megah ini Terdapat di sebuah kota kecil di pusat Mali, Afrika Barat Masjid megah ini dibangun pada tahun 1906 Dan selesai satu tahun kemudian Masjid ini telah menjadi warisan arsitektur dunia Yang dirismikan oleh UNESCO Sebagai salah satu situs sejarah dunia pada tahun 1988 Karena keunikannya yang terbuat dari lumpur Dan setiap tahun penduduk Mali Mengadakan festival dan melapisinya dengan banyak plaster Masjid Zene menjadi salah satu bangunan penting di Afrika Barat Pelancong dari berbagai mancan negara Banyak datang ke masjid ini Untuk mengagumi keindahannya Dan untuk beribadah di sana Masjid Bidya Di Uni Emirat Arab Terdapat sebuah kota kecil di sebelah pantai timur Bernama Bidya Dan di sana terdapat sebuah bangunan masjid Namun berbeda dengan bangunan masjid di Uni Emirat Arab lainnya Yang terkesan begitu menggah dan mewah Di sana terdapat masjid mungil kecil Berasal dari bahan lumpur dan merupakan sebuah bangunan masjid pertama di Uni Emirat Arab Selain itu, masjid tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi Karena memang sudah sangat lama dibangun Serta masuk masjid tertua di Uni Emirat Arab Nama masjid tersebut adalah Masjid Bidya Meskipun dari segi bangunannya terkesan begitu sangat sederhana Namun masjid tersebut tergolong unik dan memiliki daya tarik tersendiri Setelah dilakukan uji karbon Ternyata bangunan Masjid Bidya telah berusia lebih dari 400 tahun lalu Hal tersebut tak lepas dari sebuah kaitannya dengan sejarah Islam di sana Selain itu, bentuknya yang lebih mirip dengan bangunan Hunian di kawasan sekitar Justru membuatnya seperti bangunan kuno Bangunan Masjid Bidya menggunakan dari bahan tanah liat Meskipun demikian, para jemaah selalu melaksanakan ibadah sholatnya di Masjid Bidya Pada tahun 1988, pemerintah setempat meresmikan masjid ini sebagai salah satu bangunan bersejarah di China Masjid terbesar dan tertua di kota Chang'an atau lebih dikenal dengan kota Xi'an Memiliki bentuk bangunan lebih mirip kuil daripada masjid Masjid pertama ini didirikan pada abad ke-8 Masehi oleh Laksamana Cheng Ho Ini menjadi salah satu saksi sejarah tertua dalam perkembangan Islam di negeri Barongsai ini Masjid ini memiliki lima halaman dan pagoda serta hiasan figuratif bertuliskan kaligrafi Arab dan China Semua halaman mengarah ke ruang doa yang terdapat di ujung barat masjid Area ruang sholat adalah yang terbesar Dapat menampung seribu orang Ruang dengan tiga tingkat atap berwarna biru toska Diasi ukiran berpola rumput dan bunga Dengan tampak kayu berpahat ayat Al-Quran Masjid Sangaklan Bangunan dengan arsitektur modern yang menyaruh dengan alam itu Belum lama ini menjadi perhatian Lantaran dinyatakan sebagai salah satu masjid terbaik di dunia Lewat nominasi Design of the Year oleh Museum Design di London Dan sudah memenangkan bangunan religius terbaik Pada World Architecture Festival pada 2013 Masjid ini tidak ingin menunjukkan perlawanan dengan alam Kepingan anak tangga yang panjang Membawa tamu masjid menuju bangunan yang terletak di bawah tanah itu Terumputan yang tumbuh di sekitarnya Membantu untuk mengintegrasikan anak tangga dan atap Menyatu dengan landscape-nya Sebuah kombinasi partisi beton, dinding batu, dan kotak tinggi Melindungi area taman pada tingkat yang lebih rendah Di tempat yang lebih rendah itu Batu-batu pijak membantu menyeberangi kolam dangkal yang mengampar menuju pintu masuk Wanita memasuki ruang tamu masjid melalui sebuah portal yang ditandai oleh sepasang dinding yang menjorok ke halaman Sementara pria berjalan sepanjang koridor luar yang ditandai dengan dinding batu tunggal di bawah kanopi miring masjid itu Pintu masuk utama itu mengekspresikan kerendahan hati yang menjadi inti bangunan ini Ruang ibadah yang panjang menjadi pusat dari bangunan ini Sementara itu ruang-ruang pendukung termasuk foyer Ruang penyimpanan sepatu dan ruang wudu diatur pada sekelilingnya